Pemirsa akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah kota sungai penuh membuat ribuan rumah warga yang berada di kecamatan tanah kampung kota sungai penuh terendam banjir. Banjir masih menggenangi perumahan warga terdapat di delapan desa dalam wilayah kecamatan tanah kampung kota sungai penuh. Bahkan dari data yang disampaikan, pihak kecamatan tanah kampung ada sekitar 2.000 rumah terkena dampak banjir akibat tingginya intensitas hujan. Warga yang rumahnya terendam banjir, sebagian memilih mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat dan ada pula yang masih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Selain itu, banjir tidak hanya merendam rumah penduduk, namun juga fasilitas umum dan tempat ibadah. Untuk ketinggian air sudah mencapai 50 hingga 60 cm sehingga mengakibatkan lumpuhnya akses perekonomian warga setempat. Kalau untuk yang terendam, seperti ini tidak ada empat desa, tapi kalau perumahan warga itu mencakup delapan desa secara keseluruhan itu masih digenangi dengan air. Untuk ketinggian air rata-rata 50 sampai 60 cm. Sampai arah ke ujung sana 50 sampai 60 cm. Melihat kondisinya, Alhamdulillah sudah ada penurunan debit air sekitar 5 sampai 10 cm. Karena malam tadi memang sungai penuh dan kekuatan kerinci tidak ada di buyur ujat. Kalau secara keseluruhan rumah yang terendam di Kecamatan Tanah Kampung, sesuai dengan data yang kami peroleh dari Bapak Kuala Desa tadi, itu lebih kurang 2.000 rumah. Tapi kalau di sini, di sepanjang RT3, desa Koto Kudung, Koto Baru, Menterjaya, dan Koto Dumo ini sekitar 200an rumah. Yang menambahkan, banjir yang merendam rumah warga di Kecamatan Tanah Kampung ini merupakan dampak dari meluapnya anak sungai yang ada di Kota Sungai Penuh. Kontributor BTV mulia dimelaporkan dari Kota Sungai Penuh. Terima kasih telah menonton!